Pemain keturunan Amar Raihan Berkik ungkap sisi lain Bima Sakti. Asnawi Mangkualam Geram lihat tingkah fan Indonesia. Nova Arianto Ultimatum pemain Timnas Indonesia yang underperform. Simak berita selengkapnya hanya di total Timnas. Hasil lengkap uji coba Timnas U17 Indonesia selama di Jerman. Timnas U17 Indonesia sudah selesai melaksanakan agenda training camp di Jerman sebagai persiapan jelang piala dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia menggelar TC sejak 18 September hingga 23 Oktober. Tidak hanya berlatih, anak asuh Bima Sakti ini juga menjalani beberapa laga uji coba. Selama agenda training camp di Jerman, Timnas U17 Indonesia telah menjalani tujuh laga uji coba yang digelar selama di sana. Selama di Jerman, mereka sukses meraih dua kemenangan, empat kekalahan dan satu laga berakhir imbang. Baru tiba di Jerman, Timnas U17 Indonesia menerima kekalahan pada laga uji coba perdana melawan TSV Merbus. Proses adaptasi yang masih belum maksimal jadi sinyal bahwa mereka masih membutuhkan waktu. Terbukti pada laga uji coba selanjutnya, dua kemenangan berhasil didapat oleh Timnas U17 Indonesia. Mereka mengalahkan SC Paderborniut dengan skor akhir 1-0 dan VPL Osnabruer U19 dengan skor akhir 2-1. Beranjak ke laga selanjutnya, dua kekalahan harus mereka terima saat bertarung dengan Eintracht Frankfurt U19 dengan skor akhir 0-3, dan FSV Mainz U19 dengan skor akhir 0-3. Kemudian pada laga uji coba selanjutnya, Timnas U17 Indonesia melawan SV Mepen U17 dengan meraih hasil imbang dengan skor akhir 1-1. Dan pada laga uji coba terakhir, Timnas U17 Indonesia harus mengakui keunggulan FC Koln U17 dengan skor akhir 2-3. Pemain keturunan Amar Raihan Brerkig ungkap sisi lain Bima Sakti Penyerang keturunan Timnas Indonesia U17, Amar Raihan Brerkig, menyampaikan kesan positifnya selama latihan bersama Timnas di Jerman. Amar sangat mengapresiasi pelatih Bima Sakti yang dia gambarkan sebagai sosok yang ramah dan lucu. Meskipun bergabung dengan Timnas pada tanggal 8 Oktober, Amar telah berhasil menunjukkan kemampuannya. Pemain berusia 16 tahun ini mampu mengikuti program latihan Timnas Indonesia U17 dan bahkan turut bermain dalam laga uji coba di mana ia berhasil mencetak 1 gol. Amar merasa senang dan bangga mendapatkan kesempatan untuk membela Timnas Indonesia U17 dan ia merasa diterima dengan baik oleh rekan-rekan setimnya. Ia mengungkapkan rasa terima kasihnya karena merasa sangat spesial dapat bermain untuk negaranya. Perasaan saya sangat campur aduk. Bahagia tentunya karena akan bermain di Piala Dunia U17 untuk negara saya, Indonesia, kata Amar Berkik. Selain itu, Amar juga memberikan apresiasi yang sangat positif kepada pelatih Bima Sakti. Menurutnya, Bima Sakti adalah sosok pelatih yang ramah dan humoris, menciptakan lingkungan yang menyenangkan untuk berlatih dan bermain bersama Tim. Pelatihnya ramah sekali dan lucu, kita bisa tertawa bersama. Dan ini saat yang menyenangkan bersama Tim, ujar Amar Berkik. 9 Pemain Timnas Indonesia U17 Segera Dicoret Skuad Garuda Asia telah selesai menjalankan pemusatan latihan di Jerman yang telah berlangsung selama sebulan terakhir sebagai persiapan jelang Piala Dunia U17 2023. Selama menjalani training camp di Jerman, Timnas Indonesia U17 diperkuat sebanyak 30 pemain. Namun dalam turnamen Piala Dunia U17 nanti, satu tim hanya akan diisi sebanyak 21 pemain. Dengan demikian, akan ada 9 pemain yang bakal dicoret dari skuad yang ada saat ini. Sebanyak 18 pemain adalah para pemain outfield alias linekeeper, sedangkan 3 slot sisanya akan diisi oleh para penjaga gawang. Pelatih Bima Sakti sendiri diperkirakan akan mengumumkan daftar pemain Timnas Indonesia U17 pada tanggal 29 Oktober mendatang. Asnawi Mangkualam Geram Lihat Tingkah Fan Indonesia Pemain Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, merasa geram dengan beberapa komentar fan Indonesia di postingan Instagram Geonam Dragons. Semua berawal dari sebuah postingan Instagram Geonam Dragons pada minggu 22 Oktober 2023. Pada kesempatan tersebut, Geonam Dragons memposting line-up yang dibawa menghadapi Gimpo FC pada laga pekan ke-33 kali-2023. Namun dalam postingan itu tak ada nama Asnawi Mangkualam. Hal inilah yang sempat membuat fan Indonesia merasa kecewa. Kekecewaan tersebut lalu dilampiaskan di kolom komentar postingan yang ada. Tak berselang lama, Asawi pun memberikan tanggapan terkait apa yang terjadi. Pemain berposisi sebagai back sayap itu mengaku kecewa dengan apa yang dilakukan oleh fan Indonesia. Hal tersebut terlihat dalam Instastory Asnawi Mangkualam. Lebih lanjut, Asnawi menjelaskan bahwa ia harus absen karena akumulasi kartu kuning. Nova Arianto ultimatum pemain tim Nas Indonesia yang underperform. Asisten pelatih tim Nas Indonesia, Nova Arianto mengakui ada sejumlah pemain yang tampil di bawah standar saat dua kali bersuwa Brunei Darussalam, ia memastikan tim kepelatihan tidak tinggal diam. Tim Nas Indonesia memang mampu melewati babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mulus usai menghancurkan Brunei dengan agregat 12-0. Meski superior, ada sejumlah pemain yang dinilai tampil kurang maksimal. Beberapa nama yang masuk dalam daftar ini ada Egi Maulana Fikri dan Pratama Arhan. Keduanya memang mendapat menit bermain yang cukup banyak dalam dua pertandingan tersebut, namun mereka dinilai tampil kurang maksimal. Nova Arianto menyadari hal tersebut. Maka dari itu ia meminta seluruh pemain tim Nas Indonesia untuk membuktikan kualitasnya saat diberi kesempatan. Kita bisa pahami karena pemain tidak bisa tampil selalu dengan peak performance yang terbaik. Pada akhirnya pemain bisa turun dan pemain bisa naik, itu menjadi catatan kami untuk masalah Egi atau siapapun selain Egi juga sama. Semuanya akan kita lihat kembali di kompetisi kata Nova Arianto. Egi dan Arhan merupakan dua pemain yang langganan dipanggil ke tim Nas Indonesia Asuhan Shintayong. Mereka tentu tahu betul apa yang diinginkan sang pelatih. Nova Arianto memastikan tidak ada jaminan untuk semua pemain dapat terus dipanggil tim Nas Indonesia. Pihaknya membuka kesempatan mencoba wajah-wajah baru pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan. Pemain-pemain yang dipanggil adalah sesuai dengan apa yang diinginkan Colchin, ujar Nova Arianto.